Selamat pagi, kali ini Kerness Garden akan bercerita tentang bagaimana membuat pepaya tumbuh pendek dan berbuah lebar. Saat ini kita sudah berada di lokasi tanaman pepaya yang kami tanam secara tambu lampu. Ada beberapa pepaya yang sudah kami lakukan pemangkasan. Dan sekarang saya akan memberikan suatu praktek bagaimana cara membuat pepaya agar dapat tumbuh pendek dan berbuah lebar. Sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang media tanam dari pepaya yang kami tanam. Media tanam atau metan yang kami berikan hanyalah berupa kokopit. Kokopit ini satu pot yang diameter 50 cm itu berisi satu karung kokopit. Kokopit mudah kita dapatkan di toko tanaman dengan harga Rp30.000-Rp30.000 per karung. Namun sebelumnya pot ini di bawahnya kami beri dulu beberapa pecahan batu bata. Kemudian di atasnya ditaruh full kokopit tanpa campuran apapun. Nah setiap harinya kami siram pepaya ini dengan nutrisi AB mix dengan 1800 ppm kalau sudah setinggi 50-75 cm seperti ini. Dan setiap seminggu sekali kami juga memberikan NPK dibuat 20 cm dari jarak pangkal batang sekelilingnya. Nah sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana caranya melakukan pemangkasan agar pepaya ini dapat tumbuh dengan posisi pendek tetapi berbuah lebar. Kita harus berhitung dari pangkal batang sekitar 5-6 tunas atau ruas atau tunas air disini. Kemudian kita pangkas. Namun disini saya akan melakukan lebih dari pada 6 ruas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tapi saya akan beli disini. Saya tinggalkan dua atau tiga tunas. Jangan takut-takut memotong. Jangan sayang untuk memotong. Kita harus tega. Demikian. Kita bisa tinggalkan. Inilah penampakan setelah kami lakukan pemangkasan tadi. Setelah dipangkas, batang paling atas, bekas pemangkasan kita tutup dengan plastik. Kemudian kita ikat dengan kalirafia. Beberapa minggu kemudian, sekitar dua minggu, jadilah seperti ini. Tadinya ada dua tunas disini. Nah, dari dua tunas itu, kita pilih tunas yang unggul. Yang mana yang mau kita unggulkan untuk tumbuh terus. Dari dua tunas yang ada disini, saya potek. Dan hanya satu tunas ini yang saya unggulkan. Demikian yang dapat disampaikan di pagi hari ini. Hari yang begitu cerah. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sudah memberikan nafas kehidupan yang baru. Kesehatan, berkat. Dan kita terus memohon kepadanya, Agar di sepanjang hari ini, dan hari-hari seterusnya, Kita semua terus diberkati Tuhan. Dengan kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Amin. Terima kasih. Salam berkebun.